Sipkologi itu sekarang kita mau lihat pertanyaan dari para warganet Kita udah memilih teman-teman netizen, sudah memilih 5 pertanyaan buat Mbak Titi Kesulitan apa yang dihadapi saat Mbak Titi memainkan tokoh di film ini? Terus ada cerita suka duka apa dibalik pembuatan film ini? Oke, kesulitannya itu karena disini porsinya dari 100% saya ada 90% 99% Kayak full banget gitu Jadi emang kesulitannya itu adalah gimana aku maintain emosi dari scene 1 sampai scene 100 gitu Enak gitu loh flow-nya Jadi gak tiba-tiba di tengah-tengah jomplang Misalnya lagi tengah-tengah sedih, tiba-tiba scene berikutnya gak sedih terus sedih lagi Jadi emang harus bener-bener eskalasi emosinya harus jelas gitu ya Untungnya dibantu sama Mas Dap Gentong sebagai acting coach Dan juga Mas Guntur sebagai seradaranya Supaya bisa maintain dan kasih tau Waktu itu sempat ada take berulang-ulang karena Kadar nangisnya tuh beda kata dia Jadi aku harus Wah konsentrasi berulang-ulang Apalagi itu udah malam, udah jam 2 pagi Kalau gak salah mata-mata teman-teman dari kru juga udah pada ngantuk Kalau aku kelaman dan salah terus kan gak enak kan Jadi emang lumayan pressure dan bawa anak juga Anak udah di kamar Jadi udah, aduh heboh banget deh Coba ya gak apa-apa seru sih dibawa van Terus kesulitannya lagi karena bawa anak dan scene-nya full aku semua Jadi abis selesai ini kabur ke kamar Asih gitu kan Udah dipanggil lagi, oh iya Jadi kayak maraton gitu bolak-balik itu aja sih Tapi kalau suka dukanya ya banyakan sukanya Karena emang kocak-kocak anak-anaknya jadi ya gak berasa kayak kerja banget lah Seru ketawa-ketawa gitu Jadi udah gitu makanan banyak kan di lokasi Yang penting kalau ada makanan udah aman aja Happy dia tuh Semua, sampai jam 3 pagi masih pada makan Jam setengah pagi masih makan steak Jam setengah pagi, oh masih ada ini itu Lumayan gitu Kayak gitu aja sih menghibur diri Dan waktu itu pernah, ada sih aku sempat posting juga di sosmed aku Masuk di bloopersnya Jadi karena saking kecapeannya Itu aku, itu aku liat aja ketawa Ada gede kan, ada alarm terus bunyi kaget gitu ceritanya Gak bangun-bangun Ya ampun Gak bangun-bangun udah di action berapa kali, alarm segede gitu Action Gede banget Action Action gak bangun Tidur, mami pekerja banget Kayak gitu Mbak Dukes ada suka dukanya gak yang menarik? Suka dukanya mungkin karena Aku kemaren gak bawa anak Gitu Gak bawa anak Jadi Kadang kalau misalkan lagi liat gitu main Main sama aku Kangen Kangen ya Kangen gitu Terus Sukanya sih karena ini kan seru ya Sama semuanya juga asik Jadi gak kayak Udah gak kayak syuting Jadi kayak tamas ya kita Tamas Pertanyaan kedua nih Donita sama Titi Kamal lebih suka jadi wanita karir Atau ibu rumah tangga Cuma boleh salah satu Cuma boleh salah satu Cuma boleh salah satu Ya Aku ibu rumah tangga kalau cuma boleh salah satu Sama Karena itu gak bisa dipilih Ya itu udah Sebenernya jadi ibu rumah tangga itu suatu tugas yang sangat mulia gitu ya Suatu anugerah sih bukan tugas Jadi sebenernya kita berdua adalah wanita wanita ibu rumah tangga yang diberikan kesempatan sama suami suami ini Kita tuh dua wanita beruntung yang masih boleh nyicipin Ya udah boleh gitu tapi masih ada tapi nya gitu Yang penting masih bisa bagi waktu yang penting anak Jangan pas pulang nanti manggil dia bukan mama Tante ntar dipanggil ya Iya Gak kenal ya Itu paling gak enak tuh kalau dia lebih akrabnya sama ncusnya Iya daripada kita gitu Berarti suka ngebatasin ini gak sih waktu berjauhan sama anak Kalau kayak syuting gitu maksimal berapa hari pergi jauh dari anak gitu Makanya sih kalau misalnya yang kecil pasti ikut terus tuh kebanyakan Karena kan masih asih juga Kalau yang gede ini lumayan jadinya karena dia di rumah doang Bisa tuh lima hari pas cuma Sabtu minggu doang kita ketemu Jadi lumayan dia kadang suka nanya Nanti mama aku pulang sekolah mamanya pergi lagi gak? Itu sedih tuh kayak gitu Kasian Apa kamu pergi wagi? Iya Lucu banget sih Suarga ya Suarga lucu banget Wagi Ini ada lagi Para pemeran rumput tetangga sendiri pernah gak sebel-sebelan sama tetangganya? Tetangga dirumah gitu Gak ada sih Aku pernah dulu Gak betul Depan rumah aku tuh Depan rumah aku Berantem rumput tetangga Iya Lagi parkir mobil gak kenapa-napa tiba-tiba dia tabrak gak pakai minta maaf Terus digitu aku pas mau keluar Mobilnya udah penyek udah baret Terus tiba-tiba mbak dari itu Tadi bapak depan itu yang gitu Wah itu kayak Gak minta maaf lagi Kesel Terus kamu apain? Kamu apain? Ya pertamanya Untung gak ketemu sama bapaknya Istrinya juga gak tau apa-apa Kenapa dia sensi sama kamu karena parkir deket rumah dia? Kayaknya dia buru-buru kali ya Cuma kan maksudnya bisa bilang maaf atau apa gitu sih Iya sih Kadang suka gitu sih ya Gak ngerti manner gitu-gitu sih Nah pertanyaan terakhir dari warganet Netizen Adegan apa sih yang paling bikin kalian ketawa sendiri waktu berperan di film ini? Ya masih torah itu lah ya Di meja makan Di meja makan sih itu sih parah sih Gak boleh diomongin Gak boleh ya itu Takut spoiler Cuma itu Aduh dia melakukan hal yang sangat konyol gitu Nanti ada di bioskop Dan kita pas nonton kaget Yang lucunya gini Kita kan ikut syuting ya Waktu syutingnya kita ketawa ngakat Kita udah tau adegan ya Pas nonton tetep Kita tetep ketawanya pecah gitu Pas nonton tetep ngakat sih Parah sih itu orang Kreatif secara konyol Kreatif Dan itu kan gak ada di script juga gitu loh Iya dia bikin sendiri Banyak juga yang ini Banyak yang dia tiba-tiba bikin sendiri Kayak dialog-dialog Dia Eh lu bilang gini dong ke gue Kayak gitu kan Kreatif tuh dia Itu dadakan gitu ya Dadakan Ke anak kecil gitu Ke anak kecil Nanti kamu ngomong gini ya Gitu Kayak gitu Itu tantangan Salah satu tantangannya ya Harus menghadapi Iya Harus nangan ketawa sih Itu nge-tagnya berulang-ulang gak? Ya gitu Kalau rumuh kayaknya Bisa ketawa segitunya gitu Bingung Receh banget Orang gak lucu Biasa aja tapi Gak bisa nangan ketawa Gak tau kenapa Pokoknya ini Apa ya Kocak juga Sedih juga Ada yang sedih sambil ketawa Macem-macem gitu Iya Sambil ketawa keluar air mata gitu Sambil nangis Campur Oke Sekarang kita ada permintaan spesial Buat Mbak Titi dan Mbak Donata Apa nih? Menyanyikan lagu Bukan lagu Indonesia Raya Nah dulu soundtracknya Rumput Atakan Waduh Mana gue lagi batuk dia aja nih Yang ini Ada beberapa lagu kan ya Oh yang Yang Wah udah siap tuh Wah udah musik Mau yang mana nih? Mau yang mana? Yang ku mau deh Yang ku mau ya Yang ku mau ya Ada dirimu Jangan memaksakan ini Jika memangmu Yang ku mau ya Karena sesuatu yang pekat Buat kita jadi masalah Yang ku mau ada dirimu Tapi tak untuk keadaannya yang ku selalu denganku Jika Tuhan mau ku begini Robanglah semua jadi yang ku mau Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau Jika Tuhan mau begini Robanglah semua jadi yang ku mau Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!